Seorang anak di Cilacap tega membunuh ibu kandungnya sendiri Rabu lalu. Menurut informasi dari warga, diduga pelaku meminta dibelikan handphone. Namun tidak dituruti, pihak Polres tempat masih mendalami apa motif yang sebenarnya. Setelah mendapat laporan dari warga, Randy langsung ditangkap oleh petugas TNI dan Polsek Cilacap Utara, Polres Cilacap. Remaja berusia 23 tahun ini diduga telah menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kelinci Timur, Keluran Merta Singa, Cilacap Utara. Menurut informasi dari warga, pelaku diduga mendesak ibunya untuk membelikan sebuah handphone. Karena permintaannya tidak dituruti, pelaku langsung emosi dan mengambil senjata tajam untuk melukai ibunya. Saat terjadi penganiayaan, korban sempat disteris meminta tolong kepada warga. Sehingga kemudian, sejumlah warga mendatangi lokasi kejadian. Tetapi ketika korban hendak ditolong, pelaku mengancam akan melukai warga. Hal ini membuat warga panik dan melaporkan ke pihak perangkat desa, yang selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas berwenang. Pian kepolisian Polres Cilacap masih terus menalami motif pelaku, menghabisi nyawa ibu kandungnya. Harsono, Kompas TV, Cilacap